Al-Fatihah Adalah ketika dia sujud Maka perbanyaklah berdoa Kita bisa dapat membayangkan Anggota tubuh kita yang paling kita jaga Yang paling kita rawat Yang paling kita perhatikan Muka kita Kita letakkan di bawah Dan kita bersimpuh kepada Allah Maka ketika itu doa dikabulkan Memang demikian Dan kita dianjurkan Dan disuruh oleh Rasulullah Untuk memperbanyak Karena itu adalah salah satu waktu Atau keadaan dikabulkannya doa Pak Aksirud doa Pertanyaannya Apakah kita yang saya pahami tadi Apakah kita berdoa Ketika setiap sujud Maka jawabannya Boleh dilakukan Dengan syarat Kalau seandainya kita sudah melakukan Kewajiban Karena berdoa ketika sujud itu Tidak wajib Akan tetapi Yang wajib itu membaca Bacaan ketika sujud Jadi kalau kita solat berjamaah Di masjid Kemudian kita sudah membaca Atau bacaan yang lain Sudah selesai kita laksanakan Kewajiban membaca Bacaan solat Kemudian masih ada Kesempatan Dan biasanya Kalau imam yang paham Terhadap sunnah-sunnah Dan Tata-tata cara Solat Rasulullah Dia akan Agak lama sujudnya Dan itu tidak mengapa Maka boleh kita Setiap sujud berdoa Boleh kita setiap sujud Walaupun solat berjamaah Baca Setelah kita sujud Baca Sub'ana Rabbil A'la Kalau kita Abdulnya itu Baca tiga kali Atau lebih juga masalah Kemudian kita baca Doa Nah Tadi pertanyaannya Apakah boleh berdoa Dengan bahasa Indonesia Ini memang Diperselesihkan oleh Para ulama kita Akan tetapi Pendapat yang kuat Adalah yang saya ketahui Tidak boleh Ya Tidak boleh mengucapkan doa Atau membaca doa Dengan bahasa Indonesia Ya ini pendapat yang dikuatkan Kalau pakai bahasa Arab Itu diperbolehkan Maka Sebaiknya kita jangan Sembarangan berdoa Ketika sujud ini Karena ini berbeda Sujud ini Berbeda kondisinya Dengan waktu lain Ini kita sedang sholat Jadi dikhawatirkan Nanti kalau kita Membaca doa sendiri Ya Pakai bahasa Indonesia Ini malah Bisa merusak sholat kita Karena kita Berbicara Ya dengan Suatu yang Tidak ada Kaitannya mungkin ya Karena bahasa Bahasa Indonesia ini Tidak diapakan Dalam sholat Maka Kalau saran saya Hapalah doa Doa dari Al-Quran Itu diperbolehkan Memang dalam sujud itu Kita tidak diperbolehkan Membaca Al-Quran Akan tetapi Membaca doa Yang berasal dari Al-Quran Itu diperbolehkan Karena beda Beda Orang yang membaca Al-Quran Dengan orang yang Membaca doa Yang berasal dari Al-Quran Itu beda Ya Hapal Rabbana Hablana Min azwajina Rabbana La tuziq Qulubana Rabbana Acina Banyak sekali Kemudian begitu juga Doa Dari Dari sunnah Rasulullah Rabbana Allahumma Inna Nas'aluka Al-huda Wattuqa Allahumma Inna Nas'aluka Ilman Ini diperbolehkan Ya kan tetapi Tidak boleh Bahasa Indonesia Terima kasih Terima kasih